Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat kebuntanilabhanam Kali ini kebuntanilabhanam akan berbagi tentang informasi penting Tentang tanaman yang lagi rame yaitu tanaman janda bolong atau monstera Sahabat kebuntanilabhanam banyak yang telah mengenal monstera Alias si janda bolong ini Jenis tanaman hias yang kini menjadi primadona Karena selain unik sebagian tanaman hias monstera varia gata Harganya pun bisa menjadi selangit Karena memang sebagai jenis tumbuhan tropis Maka tak heran jika monstera bisa mudah tumbuh dalam daerah tropis Salah satunya yaitu di Indonesia sendiri Dan di Indonesia sudah ada sebanyak 45 spesies Sahabat kebuntanilabhanam karena jenis tanaman ini lagi rame Maka hati-hati jika Anda ingin membeli tanaman hias Si janda bolong ini Karena di masa pandemi yang serba sulit ini Ada juga oknum atau orang tertentu yang berusaha memanfaatkan Kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan Meskipun dengan jalan yang tidak benar Yaitu alias merugikan orang lain Bagaimana tidak merugikan orang lain sahabat kebuntanilabhanamam Ada seorang yang beli tanaman hias Si janda bolong sebut saja si A secara online Memang tanaman hias yang diterima itu warna daunnya itu kombinasi belang Ada belangnya sih ya Ternyata belangnya itu karena dipilog atau dicat Kasihan sahabat kebuntanilabhanamam Orang ini beli harganya sampai 3 juta setengahan Ya lumayan Semoga yang menjual tanaman seperti ini Insaf Sehingga tidak ada yang tertipu lagi ya Kasihan orang yang tertipu Sahabat kebuntanilabhanam Dari itu simak atau tonton video ini sampai habis Kita bahas tanaman yang lagi rame ini Harga tanaman hias janda bolong yang normal Atau yang biasa hanya puluhan ribu sampai ratusan ribu saat ini Sedangkan yang mahal adalah jenis Monstera Faria Gata Deliciosa dan Monstera Andansoni Konon harganya hingga mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah Sahabat kebuntanilabhanam Keunikan dari tanaman hias Monstera Faria Gata Atau si janda bolong ini Yang juga menjadikan mahal adalah Karena kondisi daunnya Yang terdapat garis putih atau belang Akibat terjadinya mutasi genetik Nah kondisi yang seperti ini menyebabkan bagian daunnya kekurangan klorofil Jadi daun yang belang itu bukan akibat terjemur oleh sinar matahari Daun yang belang ini juga yang menjadikan tanaman janda bolong ini tampak semakin cantik Hingga harganya cenderung mahal Terlebih ada paduan warna hijau dan warna krem Ada pun mutasi genetik seperti ini sangat jarang terjadi Selain itu Belum tentu juga nanti keturunannya itu akan menjadi belang Nah mutasi genetik ini kemungkinan terjadinya 1 banding 100 ribu tanaman Sahabat kebuntan nilapanam Monstera dalam habitat aslinya merupakan tumbuhan pemancat inangnya Tanaman ini memiliki sifat hemifid atau sebagian epifid Artinya monstera hidupnya menumpang dulu kepada inangnya Seperti halnya epifid lain Kemudian setelah itu monstera alias janda bolong ini akan menumpuhkan akar Itu akar gantungnya Jika akar gantungnya sampai ke tanah Baru ia akan mengambil nutrisinya dari tanah tersebut Monstera ini dapat memancat dan membelit pohon Hingga ketinggian mencapai 20 meter Wow tinggi juga ya Sahabat kebuntan nilapanam Ada pun cara perawatan monstera Atau janda bolong ini Sesuai habitat alaminya Janda bolong ini membutuhkan cahaya matahari secara tidak langsung Karena jika terkena matahari secara langsung Ia akan kepanasan Lalu daunnya bisa mengunik Karena memiliki daun yang lebar Maka monstera ini tidak perlu sering menyiramnya Cukup dicek saja di potnya Kalau media tanamnya sudah tidak basah lagi Baru disemprot atau disiram air Sahabat kebuntan nilapanam Monstera adalah salah satu jenis tanaman yang berdaun lebih besar Dari daun tanaman pada umumnya Dari situlah kemudian lahir nama monstera Para ahli botani telah meneliti jenis tanaman ini Dari awal abad ke-20 pada masa modern Monstera menjadi tanaman hias Di Indonesia tanaman ini dijuluki janda bolong Lantaran daunnya yang bolong-bolong Karena memang sebagai jenis tumbuhan tropis Maka tidak heran jika monstera bisa mudah tumbuh dalam daerah tropis Itu di Indonesia Sohabat kebuntan nilapanam Demikian informasi yang bisa disampaikan oleh kebuntan nilapanam Seputar tanaman hias monstera Atau si janda bolong yang lagi viral Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like channel kebuntan nilapanam Agar lebih berkembang Dan lebih semangat lagi tentunya dalam berbagi video dan informasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh